Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan menyampaikan konologis dan jalan sikap kami terhadap kejadian semalam Aliansi Penyelamat Masjid Amal Sidrahim Ahmad dengan ini menyampaikan sebagai berikut Satu Bahwa sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat Ketua BKN Masjid Amal Sidrahim yang merasa pilih mendapatkan WA dari seseorang yang mengatakan akan ada gerakan untuk merubuhkan Masjid Mas malam ini Namun karena masih dianggap pohak, maka BKN dan Permasila tidak begitu mengeksponnya Akan tetapi kewaspadaan tetap dijalankan dengan menempatkan sekitar 10 orang untuk menjaga mas Dua, bahwa pada pukul 23.52 terjadilah penyerangan pemerusakan dan pencurian terhadap fasilitas Masjid Amal Sidrahim Komplek Asia Mega Masjid Amal Sidrahim Komplek dengan memakai pakaian baju putih, jalan hitam dan merubuh putih Tiga, bahwa di saat penyerangan pengusakan dan pencurian itu terjadi lampu-lampu dimasikan dan kawan-kawan yang ada pada saat menjaga mas tersebut disuruh keluar dari masjid serta barang-barang inventaris mas seperti AC diusah kemudian ambal sholat kipas angin mimbar masjid pembaca sholat speaker sound system CCTV atau DPR-nya tempat, rak, sepatu kaligrafi jam digital kompor gas mikroles Al-Quran lemari kaca beras reskongger jenet plastik kontak impak yang berisi huang semuanya dibawa oleh pelaku empat bahwa sekitar pukul 1.00 WIB tanggal 23 Oktober 2016 masa Ormas Islam sudah boleh berkumpul ramai sehingga hampir terjadi bentrob diantara kedua belah pihak akan tetapi dapat dimediasi dengan baik oleh Kapolsek Menerkeria lima bahwa APMAS meminta agar semua fasilitas MAS dikembalikan oleh para pelaku meskipun sempat beradu argumen oleh Kapolsek Menerkeria barang-barang itu disepakati untuk dipulangkan dan dibawa langsung oleh polisi kemas lima bahwa AKMAS Ormas Islam dan masyarakat sekitar sangatlah terkejut ketika mengetahui ternyata barang-barang inventaris MAS disimpan oleh pelaku di perung-perung nas dimana hal tersebut diketahui ketika barang-barang inventaris MAS itu dijemput oleh polisi di dalam kantor perung-perung nas 6 bahwa selanjutnya APMAS Ormas Islam dan masyarakat sekitar bersepakat setelah melihat rekaman CCTV masjid sehingga diketahui siapa-siapa masyarakat penyerangan pengusaha dan pencurian inventaris MAS dengan membuat laporan ke Polsek Medan Area pagi itu juga dengan surat tanda 5 laporan nomor 916 Garing K Garing 10 Garing 2019 Garing SPKT Medan Area ini dia maka berdasarkan hal tersebut di atas APMAS Ormas Islam dan masyarakat sekitar mendesak dan meminta kepada Kapolda Sumut CQ Kapol Restabes Medan CQ Kapolsek Medan Area untuk segera menangkap dan memusuk tuntas pelaku-pelaku penyerangan pengerusakan dan pencurian inventarismas termasuk aktor-aktor intelektual yang berada di belakangnya dalam waktu yang secepatnya dua meminta kepada Pem Proksu CQ DPRD Sumut CQ Pem Komedan CQ DPRD Medan dan pengerlernya untuk dapat menyelesaikan persoan mas dengan secepatnya demikian kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Bapak 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 satu lagi yang perlu kami sampaikan dosannya Insya Allah pada hari padahal secepatnya kita akan membuat aksi bersama Omar Islam dan pengeritannya ke ke Purung Purmenas demikian saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak 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 Terima kasih